Halo, ketemu lagi dengan saya, Boropona Mamon Channel. Masih di alam, masih tentang tanaman klik dan hal. Saya saat ini akan membawa teman-teman semua melihat keberadaan tanaman keker ayam atau cakar ayam. Ini habitatnya di alam, di mana tanaman ini banyak tumbuh di daerah tebing, dan tempat lembab seperti tempat raya sekarang. Buat kalian yang belum subscribe Boropona Mamon Channel, jangan lupa subscribe Boropona Mamon Channel. Boropona Mamon Channel ini bisa mengembang lebih lanjut untuk memkomotikan tentang tanaman, unik, dan hak yang ada di alam. Saya ikuti video saya selanjutnya. Nah, ini saat ini saya berada di pancuran. Kebetulan pancuran ini berasal dari gunung. Dan saya mengajak anak-anak berjalan-jalan. Saat ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat tanaman yang ada di sekitar daerah pancuran ini. Kebetulan saya melihat ada tanaman yang juga merupakan tanaman hias dan juga sebagai obat herbal. Dan keberadaannya tumbuhnya biasanya ada di daerah lombap atau sekitar tebing seperti ini. Dan biasanya hidup di dataran tinggi. Nah, teman-teman bisa melihat tanaman yang biasanya tumbuh di daerah tebing. Atau dataran tinggi. Tanaman yang biasanya kita kenal juga sebagai namanya adalah tanaman cakar ayam. Atau tanaman ceker ayam. Atau biasa disebut juga sebagai tanaman paku rene. Atau paku kipas yang ada di sini. Nah, inilah keberadaan tanaman cakar ayam atau ceker ayam yang ada di habitatnya. Teman-teman bisa lihat. Tanamannya seperti ini. Di mana panjang daunnya ada sekitar 4 atau 5 mm. Dan lebar daun sekitar 2 mm. Tanaman ini biasanya daunnya yang ada di atas itu lebih tua warnanya. Sementara daun yang ada di bawah warnanya lebih mudah. Kita akan coba lihat lagi ke sisi berikutnya. Nah, di sini juga masih ada tanaman cakar ayam atau ceker ayam. Seperti ini teman-teman ya. Di mana tanaman ini biasanya tumbuh di dataran tinggi. Nah, teman-teman bisa melihat di sisi sini terlihat banyak sekali tanaman cakar ayam. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa tanaman cekar ayam ini atau tanaman cakar ayam ini termasuk ke dalam divisi Pterodifita atau tanaman paku-pakuan. Tanaman ini termasuk ke dalam kelas Rikopodinai. Jadi, dia hampir sama dengan kelas dari tanaman paku-kawat. Hampir sama, cuma dia berbeda dalam bentuk daunnya. Karena tanaman ini termasuk ke dalam divisi Pterodifita atau tanaman paku-pakuan dan termasuk ke dalam kelas yang sama, yaitu kelas Rikopodinia yang termasuk juga berkerabat dengan tanaman Likopodium clavantum atau tanaman paku-kawat. Nama ilmiah daripada tanaman ini atau tanaman cekar ayam atau tanaman cakar ayam ini adalah Pelle Cinella Deodrenlinci Nanti saya akan kasih di deskripsinya. Nah, tanaman ini banyak di budidayakan orang karena tanaman ini berkhasiat sebagai obat herbal juga. Nah, tanaman ini biasanya digunakan oleh masyarakat lokal sebagai tanaman anti-radang yaitu untuk obat amandel kemudian sebagai anti-kanker menyembuhkan batuk dan juga sebagai obat koles luar untuk mengobati luka luar sebagai anti-radangan juga seperti penyakit radang paru, bronchitis kemudian membatu pinjal kemudian bisa juga sebagai obat untuk peluruh clenching orang yang sulit untuk clenching atau penyakit prostat saya akan coba ke sisi sebelah sana melihat apakah kita masih bisa menemukan tanaman ceker ayam atau ceker ayam ini kita akan lihat saya akan jalan selan-selan saja kalau ternyata masih banyak sekali di sini ditemukan tanamannya ceker ayam nah ini teman di pinggir tebing ini di bawah sini ada juga tanaman ini masih belum banyak dimanfaatkan tetapi tanaman ini sudah diteliti oleh banyak para peneliti di mana tanaman ini mengandung bahan-bahan farmakologi atau herbal atau kimiawi yang berguna untuk mengobati berbagai macam penyakit berikanlah teman keberadaan tanaman ceker ayam atau tanaman ceker ayam atau tanaman yang juga dikenal sebagai tanaman tipas gunung di mana tanaman ini untuk hubiar dan biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk pemobatan produksi sepatu pelagang paru kanker dan lain sebagainya semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua dan semoga keberadaan tanaman ini di alam liar masih bisa terjaga tersebarian jangan lupa like comment dan subscribe selamat menikmati di kolor ponomo channel bagi channel ini bisa berkembang lebih lagi meninformasikan tentang tanaman yang ada di alam bye bye Sub indo by broth3rmax